Intro Hai semuanya balik lagi sama aku Numbiana So di video kali ini tuh aku mau review skincare yang akhir-akhir ini tuh lagi viral ya Karena banyak banget orang yang pake ini dan aku juga sering banget sih liat kayak di Instagram Ataupun juga di TikTok banyak orang yang review produknya ini tuh karena oke banget untuk mengatasi skin barrier Dan selain itu yang gak kalah oke ini tuh adalah harganya guys Jadi dia ini tuh murah banget ya Harganya di bawah Rp50.000 So produknya ini tuh adalah dari Madam G Ini adalah skin barrier moisturizer So sebagus apa sih produknya? Apa aja manfaat dan kandungannya? Buat kalian yang penasaran pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya Nah kalau misalkan ngomongin tentang skin barrier Ini tuh merupakan lapisan terluar kulit yang manfaatnya itu untuk melindungi kulit ya Agar kulitnya itu tetap sehat dan juga lembab Nah kalau misalkan skin barrier kita rusak kulit itu pasti akan lebih mudah untuk iritasi ya Dan kalau misalkan udah kayak gitu apapun perawatan wajah yang kita lakukan Pastinya itu akan kurang maksimal Jadi sangat penting banget ya untuk kita menjaga skin barrier kita Agar kulit kita tetap jadi lebih lembab dan juga sehat tentunya Dan penyebab skin barrier itu rusak juga macem-macem ya Selain faktor genetik bisa juga dipengaruhi dari lingkungan Sinar matahari atau juga karena kebiasaan over exfoliating Nah untuk memperbaiki skin barrier Salah satu cara untuk mengembalikan kelembaban alami wajah Bisa dengan menggunakan moisturizer Seperti dari Madam G ini Dan review aku kali ini tuh ada dari Madam G Skin Barrier Oke guys kita langsung aja ke produknya Nah untuk pertama kalinya pas begitu datang produknya ini tuh bikin aku kayak tambah penasaran ya Kalau misalkan kita lihat dari packagingnya dengan harga yang sangat terjangkau Ini sih menurut aku dia ini tuh oke banget ya Untuk produknya sendiri nih ini tuh cantik banget ya Pasti kalau misalkan kalian lihat kayak gini tuh pasti gak akan nyangka deh Kalau misalkan harganya itu di bawah Rp50.000 Jadi dia ini tuh terbuat dari kaca yang tebal Kayak gini tampilannya ini tuh manis banget Untuk teksturnya dia ini tuh seperti gel Tuh watery Jadi ketika diaplikasiin di kulit itu dia kayak langsung meleleh gitu Membaur gitu di kulit Tuh ketika diaplikasiin juga kayak ada rasa sensasi dingin gitu sih di kulit Teksturnya ini tuh juga ringan enak dipakai Dia ini tuh bisa dipakai di pagi maupun juga di malam hari ya Kemudian kalau untuk aromanya juga menurut aku dia ini tuh wanginya juga ya gak gimana-gimana ya Wanginya ini tuh menurut aku juga masih aman-aman aja jadi nyaman dipakai Nah kalau untuk kandungannya disini dia ini tuh mengandung kafein Ini tuh pastinya untuk menyegarkan kulit ya Kemudian juga ada gliserin untuk mengunci kelembaban kulit Nah kemudian juga ada betain Ini tuh pastinya sebagai moisturizer ya Kemudian juga ada bakuchi ekstrak Nah ini tuh bermanfaat sebagai untuk mengurangi pigmentasi dan juga bisa untuk anti-aging juga Kalau misalkan disini juga ada allantoin ini tuh sebagai inflamasi dan juga untuk menangkan kulit Kemudian juga ada ceramide NVE Ini tuh bisa untuk memperbaiki skin barrier Untuk moisturizer dari Madam Z ini tuh dia tidak mengandung alkohol, faraben, fragrance dan juga non-komunogenic ya Bisa dipakai untuk semua jenis kulit Dan juga ini tuh juga bisa dipakai dibarengi sama skincare kalian yang lainnya ya Atau misalkan juga misalkan kalian abis exfoliating nih pakai moisturizer ini juga boleh banget Karena dia ini tuh juga nggak ada bahan aktifnya ya Yang paling aku suka dari produknya ini sih adalah teksturnya ya Dia ini tuh ringan jadi nyaman banget dipakai Jadi ketika dipakai itu dia nggak bikin lengket apalagi kayak gerah gitu ya So buat temen-temen nih yang misalkan lagi cari moisturizer yang ringan tapi kayak tetep berasa lembab Kalian bisa banget nih cobain moisturizer dari Madam Z ini And so mungkin sekian aja ya sering-sering aku kali ini Semoga bisa bermanfaat dan kalian suka Atau misalkan kalian juga punya saran dan something yang bisa aku bahas review di video Kalian juga bisa komen di bawah ini Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye-bye!